Oke Jum, sekarang kita membahas tentang Magic Tuner 13 Jum. Nah karena perkembangan file non-root itu lebih cepat dibanding file root, jadi banyak isu kalau misalkan file non-root itu pembodohan. Emang bisa kasih jaminan ya, kalau semua modul magisk root itu real? Eh enggak juga kan? Tapi ya sabodoh teh ini. Ya meski file yang Bang Ojan bikin ini dibilang pembodohan, tapi masih ada air yang nyolong Magic VIP seharga 5.000 perak Jum. Nah oke jadi di video sekarang Bang Ojan enggak akan banyak ngemeng, ya takut dikirim surat cinta lagi sama Youtube kayak kemarin Jum. Nah sekarang Magic Plugin update ke versi 13 dan kebetulan ya, fitur-fitur di dalamnya juga itu berubah Jum. Bang, emang Magic Plugin itu apaan sih Bang? Nah konsepnya Magic Plugin itu sebuah config game dashboard yang bisa merubah grafik itu jadi burik atau jadi bagus. terus bisa modifikasi fps, terus bisa merubah tipe rendering dan masih banyak lagi Jum. Nah karena fitur Magic Plugin ini terhubung sama fitur bawaan Google yaitu game mode api dan Android Runtime, jadi ya ada syarat khusus agar file ini bisa ngefek signifikan di saat kalian bermain game Jum. Nah syarat untuk memasang Magic Plugin, yang pertama nih, device kalian itu harus mendukung game mode api. Terus yang kedua, device kalian harus mendukung ART Compiler. Terus yang ketiga, device kalian harus mendukung 60Hz atau yang lebih tinggi Jum. Ya mentoknya sih 144. Terus yang keempat, minimal versi Android yang berjalan di HP kalian adalah Android 10 atau di atasnya. Terus syarat yang kelima itu enggak memasang file ataupun cell script di luar dari Magic Kit. Nah bang, gimana sih cara ceknya kalau misalnya device kita itu support apa enggak? Nah yang pertama nih, cara cek game mode api. Nah kalian buka aja aplikasi Breven atau aplikasi command shell yang sejenisnya. Pokoknya yang jenis-jenisnya kayak gini lah. Nah disini kalian ketik aja cmd spasi game. Nah kemudian tekan enter. Nah kalau misalkan muncul game manager, artinya HP kalian mendukung game mode api. Tapi kalau misalkan tulisannya can win service game itu enggak mendukung. Nah sekarang cara cek ART compiler. Nah masih pakai command shell. Disini kalian ketik aja cmd spasi patchcake spasi compile spasi strip m spasi verify spasi strip f spasi nama paket game. Disini nama paket gamenya bebas ya. Pokoknya nama paket game ini harus terpasang di HP Android kalian jom. Nah kemudian kalian tekan aja enter. Nah kalau misalkan tulisannya sukses, artinya HP kalian mendukung ART compiler. Oke, sekarang kita membahas tentang Magic Plugin jom. Nah di dalam folder Magic Plugin yang terbaru, sekarang ada tiga folder yaitu driver, terus rapid optimizer, dan unlock FPS. Nah driver dan rapid optimizer ini adalah game manager dan ART compiler yang bahwa saya jelaskan sebelumnya. Nah di dalam folder driver itu ada tiga fitur yang tersedia. yaitu driver profile, atau config game dashboard, terus FPS force, atau config game dashboard versi 2, dan stability profile. Nah di dalam driver profile, kalian bisa pilih tipe rendering dan pilih tipe grafik. Nah sedangkan di dalam FPS force, kalian hanya bisa lihat barisan angka jom. Jadi fitur driver profile dan FPS force itu sebenarnya sama, hanya beda dari settingannya. Nah kalau misalkan driver profile itu berfokus ke merubah grafik, biar FPS itu jauh lebih stabil. Nah sedangkan FPS force itu berfokus untuk mengunci FPS tanpa merubah grafik sedikit pun. Nah di fitur FPS force, kalian bakalan lihat tiga urutan angka. Jadi ini maksudnya kemungkinan FPS yang bakalan kalian dapat di saat bermain game. Jadi kalau misalkan HP kalian itu tipe high-end, dan kuat buat ngangkat FPS tinggi, kalian bisa pilih yang 60, 90, 120. Dengan catatan, HP kalian harus mendukung 120Hz. Nah sedangkan untuk fitur stability pro, ini khusus pengguna daily dan nggak bermain game. Nah ketiga fitur ini, nggak bisa kalian aktifin semuanya jom. Kalian hanya bisa pilih salah satu. Kalau misalkan kalian pilih yang atas, berarti dua yang bawah itu bakalan non-aktif. Dan kalau misalkan kalian aktifin yang tengah, berarti yang atas dan yang bawah itu bakalan non-aktif. Nah terus untuk fitur rapid optimizer, nah disini pilihannya ada empat ya. Nah fitur validation guard itu tujuannya agar aplikasi yang terpasang di HP Android kalian itu bisa aman tanpa error, tanpa ngembang. Tapi bisa bikin HP Android kalian lemot. Nah terus fitur quick optimizer, nah tujuannya itu biar aplikasi yang ada di HP Android kalian itu berjalan normal. Dan responsifitasnya juga itu normal, jadi terbilang balance. Terus fitur smart profile, nah tujuannya itu biar aplikasi di HP Android kalian jauh lebih respon, tapi sedikit menguras baterai. Nah sedangkan untuk ultimate speed, jadi ini yang paling cepat. Jadi tujuannya itu biar aplikasi di HP Android kalian itu jauh lebih respon dan loadingnya itu jauh lebih singkat. Contohnya loading di dalam game. Tapi ini ya, bisa menguras baterai dan penggunaan memori itu jauh lebih tinggi. Nah jadi itulah keempat fitur yang ada di folder rapid optimizer. Ini masih sama aja seperti fitur driver ya, kalian hanya bisa pilih satu aja. Nggak bisa ngeaktifin semuanya sekaligus. Nah untuk fitur refresh rate, ya mungkin nggak perlu bawa janjelasin ya. Ya intinya sih fitur ini buat unlock fps khusus buat HP yang mendukung 60Hz ke atas. Nah sekarang gimana cara pasangnya? Nah pertama kalian download aja magic plugin versi terbaru yaitu versi 13. Linknya udah bang ojan taruh di kolom deskripsi ya. Dan ingat jauh jangan salah pilih link. Karena file-nya udah bang ojan tentuin di setiap link-nya. Nah kalau bisa sudah di download, kalian ekstrak aja file magic plugin-nya. Di sini bebas, kalian bisa ekstrak pake aplikasi apa aja, ya tergantung kenyamanan kalian. Nah hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memori internal. Nah kemudian rename nama foldernya itu menjadi magic. Jadi tulisannya besar semua jom. Nah kalau bisa sudah selesai, sekarang buka aplikasi briefon dan pilih fitur exec command. Nanti tampilannya kayak gini. Kalau misalkan kalian belum unlock fitur briefon, kalian bisa cek video yang ada di kolom deskripsi. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian buka folder magic yang sudah kalian rename tadi. Nah kemudian buka folder service. Dan kalian copy aja jalur patch yang ada di atas. Nah selanjutnya buka lagi aplikasi briefon. Nah di bagian kolom command line, kalian ketik sh, spasi. Kemudian pastikan jalur yang kalian copy tadi jom. Nah kemudian kasih garis miring dan ketik magic.sh. Nah kemudian tekan enter. Nah tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian bisa jalanin semua fitur yang ada di file magic plugin jom. Nah cara jalaninnya gimana mang? Gampang banget jom. Nah tinggal kalian buka aja folder magic. Kemudian pilih folder magic plugin. Nah disini kalian tentuin fitur apa yang pengen kalian aktifin. Nah misalkan nih, pengen aktifin fitur game dashboard. Nah kalian buka aja folder driver. Kemudian pilih driver profile. Nah kemudian kalian pilih tipe renderingnya. Dan pilih tipe grafiknya. Nah misalkan pengen aktifin game driver yang versi height ya. Nah pertama kalian copy paste aja jalur yang di atas. Jadi setiap kalian mau jalanin file, kalian harus copy paste jalur yang ada di atas. Nah kemudian buka lagi aplikasi briefon. Nah disini kalian ketik aja sh, spasi. Kemudian pastikan jalur yang barusan di copy. Kemudian kasih garis miring. Nah selanjutnya ketik height.sh. Nah nama height.sh ini adalah nama file yang ada di dalam folder jom. Nah selanjutnya jalanin aja kodenya. Gimana gampang kan? Nah buat jalanin file-file yang lain, itu konsepnya sama aja ya. Cuman beda dari jalur paste dan nama filenya aja. Ya tinggal kalian sesuaikan aja. Nah buat cara hapus settingannya, itu kalian bakalan nemu satu file yang bernama un. Jadi file un ini adalah file untuk menghapus. Nah di setiap folder itu ada file un. Artinya file un ini untuk menghapus fitur yang ada di dalam folder tersebut. Nah sedangkan file un yang ada di folder paling luar, yang ada di folder uninstaller. Nah ini berfungsi untuk menghapus total semua fitur yang ada di magic plugin. Jadi perbedaannya, file un paling luar itu untuk menghapus semua fitur. Nah sedangkan file un yang ada di dalam folder, itu hanya untuk menghapus satu file aja jom. Nah kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi magic tuner. Jadi magic plugin ini bakalan terdeteksi di fitur dashboard. Jadi disini ada 4 baris. Kalau misalkan ada 4 baris, artinya magic plugin yang kalian pakai itu sudah aktif. Tapi kalau misalkan cuma ada 3 atau mungkin cuma ada 2 atau ada 1 atau mungkin kosong. Berarti magic pluginnya itu nggak aktif. Tapi memang disini gue udah pasang magic plugin. Tapi kenapa di aplikasi magic tunernya itu nggak aktif atau nggak kebaca. Nah pastiin untuk aplikasi magic tunernya, itu akses ke internal itu dikasih. Ya kalian bisa cek di bagian setelan. Kemudian kalian pilih aplikasi. Kemudian kalian pilih magic tweak. Disini ada tulisan permission. Nah pastiin untuk file dan media itu kalian aktifin. Nah selanjutnya kalian cek ulang. Nah kalau misalkan masih belum terdeteksi juga, kayaknya memori internal HP kalian manja jom. Oke jadi segitu aja pembahasan Mbak Ojan tentang magic plugin versi 13. Kalau misalkan masih ada sesuatu yang pengen kalian tanyain, silahkan kalian komentar aja jom. Kalau ada yang nanya, Bang, magic tuner sama magic plugin itu bahaya apa nggak? Yang namanya modifikasi HP Android apalagi modifikasi sistem. Bahaya nggak bahaya, itu kembali lagi ke pengguna masing-masing jom. Oke, Mbak Ojan harus pamit. Laper. Terima kasih telah menonton!